Rasulullah s.a.w. mengatakan, menjelaskan, di dalam salah satu hadis yang sahih Allah itu kalau jatuh cinta kepada hambanya, ketika Allah jatuh cinta kepada hambanya Allah itu akan memanggil Malaikat Jibril Nantung tahu siapa Malaikat yang paling dicintai oleh Allah? Malaikat Jibril Makanya Malaikat Jibril itu kelak merupakan Malaikat yang paling terakhir dicabut nyawanya oleh Allah, itu Malaikat Jibril Allah kalau jatuh cinta, Allah itu tidak diam, Allah tidak nutup Tapi Allah panggil Malaikat Jibril Allah kemudian sampaikan kepada Malaikat Jibril, sesungguhnya aku ini cinta kepada fulani Disebutkan namanya Amal Sholihnya yang sampai menjadikan namanya harum di hadapan Ar-Rahman, ikhwan Maka kemudian Jibril mendapatkan merintah dari Allah, cintailah dia sebagaimana aku mencintainya Jibril mencintainya kemudian turun ke langit dunia, ke langit-langit Yang diisi oleh ribuan Malaikat, ratusan juta Malaikat yang tidak pernah kita tahu jumlanya Ingat ikhwan, alam semesta ini ada dua, ada langit ada bumi, bumi kita berbagi dengan syaitan, berbagi dengan hewan Tapi langit, Masya Allah rapat dengan para Malaikat yang tidak pernah berhenti bertazwih kepada Allah Jarak satu Malaikat dengan Malaikat itu cuma setengah lira dalam satu riwayat Kalau rumah kita kan enggak, 200 meter cuma dua orang 100 meter cuma satu orang Di langit enggak, penuh, rapat Berdesak-desakan para Malaikat itu Maka kemudian Malaikat Jibril mengatakan kepada para Malaikat itu Allah telah jatuh cinta kepada salah satu diantara hambanya Karena amal-amal ini Cintailah dia sebagaimana aku mencintainya Dan sebagaimana Rab kalian itu mencintai orang itu Lalu kemudian seluruh penduduk langit akhirnya mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Malaikat Jibril Makanya sampai ada seorang salaf yang berkata Kamin majulin fid dunia Masyurun fisama Kamin masyurun fid dunia majulin fisama Makanya sampai ada seorang salaf yang mengatakan Berapa banyak orang yang mereka tidak terkenal diantara kita Datang tidak diantar pulang tidak dijemput Enggak pernah dicari-cari Tapi menjadi orang yang masyur diantara penduduk langit Kayak Julebib Julebib itu kan enggak terkenal di mata para sahabat Tapi tahukah kita ketika kemudian Julebib itu meninggal dunia Rasulullah itu berkata berkali-kali kepada para sahabat Kalian kehilangan seseorang tonda Nafqadu fulan, nafqadu fulan, nafqadu fulan Ya Rasulullah Kami kehilangan fulan, kami kehilangan fulan, kami kehilangan fulan Tidak disebutkan nama Julebib Rasulullah nanya lagi Atafqadu nasyayan Kalian kehilangan seseorang atau enggak Nafqadu fulanan, nafqadu fulanan Kami kehilangan fulan, kami kehilangan fulan Tidak disebutkan lagi itu nama Julebib Lalu kemudian Rasulullah yang ketiga baru berkata Atafqadu Julebiban Kalian kehilangan Julebib atau enggak seorang sahabat yang hitam pendek yang mana para wanita-wanita di Madinah itu menolak kalau dilamar oleh Julaibib seakan-akan kalau beliau sebelum ngetok pintu itu dari dalam sudah ngomong maaf tidak menerima lamaran Julaibib radiyallahu anhu tapi Masya Allah ketika beliau meninggal dunia nikah dengan seorang wanita yang dipilihkan oleh Nabi wanita itu menerima walaupun Julaibib itu tidak disukai oleh hatinya tapi karena pilihan Nabi diterima Julaibib belum kemudian mencampuri wanita yang telah dimikahkan oleh Rasulullah bersama Nabi meninggal ketika meninggal yang pertama kali dicari itu Julaibib sampai akhirnya Rasulullah itu ketemu dengan Julaibib maka Rasulullah itu menjadikan kedua tangannya menjadi kasur bagi Julaibib sampai Julaibib berkata huwamini wa'anaminhu saya itu asalnya dek saya ini dari Julaibib dan Julaibib itu bagian dari diri tidak terkenal padahal sama dengan tadi berapa banyak orang yang tidak terkenal diantara kita terkenal diantara penduduk langit ketika amalannya itu mengetuk-netuk pintu langit setiap waktunya kenapa? ikhlas dan itibaknya dan berapa banyak orang yang terkenal di mata kita tapi tidak terkenal diantara penduduk langit kenapa? hatinya hitam dan amalnya tidak itibak makanya ketika para malaikat telah jatuh cinta apa yang dilakukan oleh malaikat? malaikat mencintai orang yang dicintai oleh Allah ikhwan dicintai oleh para malaikat apa yang dilakukan oleh malaikat ketika mereka jatuh cinta? dicerputkan oleh sasoleh munajib dalam kemudian penjelasan beliau kalau dia menyebutkan sebuah ayah innaladzina qalu rabbunallah sallamastakamu tatanazzalu alihimul malaikah alatakhafu walatahzanu wa abshurubil jannati latikuntum tuhatu untuk apa? ayatnya orang siapa yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah tatanazzal nuzulhu mutakariran tulun berkali-kali para malaikat untuk mengkuatkan orang yang istiqamah ketika mereka dicintai oleh Allah apa yang dikatakan malaikat ketika turun kepada orang-orang yang Allah cintai karena istiqamahnya malaikat itu berkata alatakhafu yang kamu takutin apa? walatahzanu ayat kamu sedihkan apa? huwab surubil jannati dan kamu itu telah diberitakan dengan syurga imam bimu kasir berkata tusakji obum malaikat itu sengaja turun berkali-kali untuk mengkuatkan orang yang beriman supaya mampu untuk melewati setiap ujian tanpa takut dan khawatir dan yang mengkuatkan siapa orang yang Allah cintai? malaikat ikhwar antum bisa bayangkan kalau dikuatkan malaikat itu sekuat apa? antum pernah ngikutin ponifator oleh training ada kan motivator-motivator hebat dan handal Indonesia ada Mario Teguh ada Ari Ginanjar yang mana kalau kita ngikutin training mereka Masya Allah kita bisa berubah kenapa? kekuatan kata-kata yang disusun oleh mereka mereka dibayar mahal betul untuk kemudian memberikan kekuatan kepada orang supaya berubah saya cuma bayangkan kalau motivator kayak Bapak Mario Teguh Ari Ginanjar Andri Wongso mampu memberikan spirit bagi orang untuk berubah suf antum bayangkan kalau yang menurunkan itu malaikat itu kayak apa? kuat yang menurunkan malaikat yang mengkuatkan malaikat sampai-sampai kita mendapati lihat orang yang beriman ujiannya berat ikhwan benar kita tidak mengingkari ujian orang yang beriman itu berat tapi antum harus ingat pertolongan Allah lebih besar daripada ujiannya Allah berikan dan diantara pertolongan Allah itu apa? malaikat yang Allah turunkan makanya kalau kita membaca sahabat itu rata-rata tidak masuk akal menurut akal kita kenapa? karena mereka itu dikuatkan oleh para malaikat Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya sampai Nabi berkata mana tarak tali ahli gayang kau tinggalkan untuk keluargamu apa wakil Abu Bakar? aku tinggalkan mereka dalam penjagaan Allah ya Allah Abu Bakar Umar bin Khattab saya kemarin ceritakan Umar bin Khattab pak Masya Allah orangnya itu idha takalama asma kalau sudah ngomong keras idha doroba awja kalau sudah mukul menyakitkan fa'idha masya kalau sudah jalan asrak cepet pokoknya dia jadi dengan Umar bin Khattab luar biasa itu Umar bin Khattab radiyallahu anhu tapi Antun tahu bagaimana fisiknya fisiknya orangnya tinggi agak hitam-hitaman rambutnya agak ikat kemudian Umar bin Khattab diceritakan oleh Ibn Zawzi di pipinya itu ada garis menghitam Ibn Zawzi menceritakan kenapa ada garis menghitam ikhwan bekas roti buka min khasyatillah karena banyaknya sering menangis Umar bin Khattab itu sampai bekas di pipinya untuk bisa bayangkan sebanyak air mata apa yang ditetaskan oleh Umar bin Khattab dan sesering apa sampai hitam pipinya Umar bin Khattab biasanya kaki kita hitam apa jerawat batu yang tidak sembuhkan Umar bin Khattab Ya Allah saya ketika membaca lembaran itu cuma aku senundur kenapa ya para sahabat luar biasa mereka di dalam keimanan mereka karena mereka itu dikuatkan oleh para malaikat makanya jangan-jangan kita yang sholat malam sudah pasang alarm 10 lewat semuanya jangan-jangan kita ini belum dibantu oleh malaikat membawa uang 100 ribu ke masjid untuk sedekah itu sudah terasa besar banget tapi ketika kita bawa 100 ribu ke bengkel terasa sedikit banget jangan-jangan kemudian kita mawas diri untuk mengukur jangan-jangan kita ini belum turun kepada kita itu malaikat kenapa? kalau kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Allah turunkan malaikat dan Allah mengkuatkan hati orang yang beriman itu Allah tidak kuatkan secara fisik Allah kuatkan secara hatinya makanya orang yang beriman itu kadang-kadang badan mereka kecil eh Wan tapi hati mereka yang kuat berapa banyak orang yang fisiknya bagus tapi ketika kemudian dia rajin fitness sholat di belakang imam kepanjangan dikit kakinya gemeter tapi ada orang yang tampaknya kurus tapi Masya Allah ketika dia sholat sampai 2 jam 3 jam tidak terasa padahal makanannya berbeda kualitasnya daripada yang pertama kenapa? Allah kuatkan hati melalui para mereka kakinya Allah turunkan itu yang dikatakan oleh Allah dalam sholat fuzilat tadi makanya Masya Allah kisah orang yang beriman itu menggetarkan jiwa makanya sampai-sampai kemudian dikatakan tidak ada orang yang paling hebat dalam iman kecuali adalah orang-orang yang beriman dan sholih kepada Rabnya sampai Allah kuatkan hati mereka selamat menikmati